Intro Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora terpaksa menunda pernikahannya Mereka menunda pernikahan karena menaati aturan PPKM darurat agar tidak mengundang kerumunan Hal itu seperti yang sudah disampaikan beberapa saat yang lalu Intro Saat ditemui awak media pria yang akrab di Sapa Bilar itu angkat bicara soal penundaan pernikahannya dengan Lesti Dengan kondisi seperti ini kita gak mau memaksakan untuk tetap menggelar pernikahan kata Rizky Bilar Jadi mau gak mau suka atau tidak suka kita akan undur Dimana saat situasi sudah kondusif dan normal tidak ada PPKM lagi tanpa Rizky Bilar Intro Dirinya mengaku sempat berbicara banyak dengan Lesti Kejora soal penundaan acara pernikahan mereka Dalam perbicaraan itu Lesti Kejora menyampaikan curahan hatinya Sama dengan apa yang dirasakan olehnya Lesti juga merasa sedih atas gagalnya pernikahan yang tidak terlaksana sesuai rencana mereka Dede mengutarakan kesedihannya bahwa seharusnya saat itu sudah waktunya akan Tapi memang Tuhan belum mengizinkan ujar Bilar Tapi kita selalu percaya ada hikmah di setiap kejadian Insya Allah rencana Tuhan pasti lebih baik sambungnya lagi Kabar penundaan pernikahan tersebut diungkap langsung oleh Rizky Bilar beberapa saat yang lalu Bilar memilih untuk mengikuti instruksi pemerintah dan menunda rencana pernikahan dengan Lesti Ya memang acaranya ditunda untuk sementara Ujar Rizky Bilar Kita sadar sebagai warga negara yang baik Kita mengikuti kebijakan pemerintah untuk jangan dululah sambungnya lagi Selain dari itu Rizky Bilar tentu juga tak ingin mengambil resiko besar Jika tetap menggelar pesta pernikahan meriah dalam kondisi pandemi covid-19 Seperti sekarang Rizky Bilar mengaku ia ingin acara pernikahannya nanti menjadi spesial dan tak terlupakan Karena kita ingin acara yang kita buat nanti itu bisa menjadi sesuatu yang spesial Sesuatu yang ditunggu-tunggu ujar Rizky Bilar Sesuatu yang memorabau Sesuatu yang berkesan untuk semua orang tambahnya lagi Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!